Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini saya akan membahakan sebuah cerita dari tulisannya diuseta Kisah yang berjudul pusaka liang lahat Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca koleksi-koleksi dari ceritanya diuseta Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Desa Mojolawet Sebuah berita datang mengenai pasukan jenderal pejuang Yang mempertahankan tanah barat Kini tengah tersudut Tidak lama lagi tambahan satu batalion Belanda Yang menyusul ke medan tempur Dipastikan dapat melululantahkan pasukan jenderal saat itu Kini saatnya Kita ikut berjuang Tidak ada lagi yang boleh merebut kemerdekaan kita Terlihat seseorang berorasi di dekat balai desa Beberapa warga menyaksikan dan tidak ragu menyambut panggilan perang itu Mas Mas Barata mau meninggalkan saya? Tanya seorang perempuan yang tengah memandang suaminya Yang berdiri di depan teras rumahnya Mendengarkan pidato orang itu Saya harus berkide Medan perang negeri ini sudah memanggil Seandainya pun hanya boleh satu orang yang berangkat ke medan perang Orang itu haruslah saya Ucap pria itu Dia adalah Barata Seorang pemuda terbaik desa yang baru saja menikahi wanita Yang sekarang tengah menggandeng Dan menyenderkan kepalanya di bawah Barata Saya tahu mas Tahu sekali Rasa cintamu pada tanah ini jauh lebih besar Dari rasa cintamu kepada saya Ucap Ruhaya Bukan begitu dek Ruhaya menahan ucapan Barata Saya tidak sedang membandingkan Jagalah apa yang mas cintai Jagalah tanah ini Seperti mas menjaga saya Saya akan setia menunggu disini Sampai mas Barata kembali Ucapan Rukaya disambut dengan mata Barata yang berkaca-kaca Dan sebuah kecupan mendarat di kening Rukaya Tidak salah Barata memilih Rukaya Dia adalah wanita terkuat yang Barata kenal Sebuah janji terukir di tanah yang mereka lindungi Akan kembalinya pertemuan mereka di tanah Yang akan terus meneriakan kemerdekaan ini Lawan kita itu pasukan pengguna ilmu Tidak mudah mengalahkan mereka Mbak Pasno menahan Barata yang hendak pergi meninggalkan desa Bersama beberapa warga lainnya Iya mbah, kami sudah tahu Balas Barata Sebuah lipatan kain diserahkan oleh Mbak Pasno pada Barata Ia tahu dengan jelas itu bukanlah benda biasa Usaka ini dipinjamkan pada kita Saat benda ini ada di medan perang Tidak ada satupun ilmu yang berguna di sana Terima kasih banyak mbah Usaka ini akan saya kembalikan bersama Panji kemenangan kita Cerita beralih ke sudut pandang danan Sebuah bis melaju meninggalkan hiruk pikuk ibu kota Kadang aku takjub dengan mereka yang berjuang sejak subuh Dan kembali larut malam Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang tersayang mereka Tidak ada yang dapat diremehkan dari setiap perjuangan Entah itu di ladang yang terik Ataupun di perkotaan yang padat dan berlomba dengan waktu Selama mereka tidak menyerah Semua pasti berarti Danan, kamu cuti juga Terlihat pesan singkat dari layar telepon genggamku Yang segera ku sadari bahwa Rizalah yang mengirimnya Iya Zal, mumpung ada hari kecepit Santai aja Kerjaan udah beres Aku sudah pamit ke bos juga Urusan perdemitan lagi Ah, tau aja Ya sudah Semoga gak ada masalah apa-apa ya Saranku Sekali-kali cuti buat liburan gak ada salahnya Kamu juga butuh agak santai Makasih Zal Ide bagus tuh Benar juga ucapan Rizal Mungkin ada kalanya sesekali Aku menggunakan cutiku untuk menyenangkan diri sendiri Tapi sepertinya tidak untuk dalam waktu dekat Bis yang kunaiki melintasi jalur malam yang didominasi hutan-hutan Yang selalu bisa membuatku merasa bergidik ngeri Saat melewatinya Aku tahu Ini jalur yang aman Tapi untuk orang sepertiku yang mengetahui apa saja yang tersembunyi Di balik hutan-hutan itu Jelas selalu ada rasa cemas yang sulit digambarkan Hal terbaik adalah menutup tirai jendela Menutup mata Dan berharap aku bisa terbangun tepat sebelum bis ini Mencapai tujuan besok pagi Terminal, terminal Suara kernet bus membangunkanku tepat sebelum masuk terminal Aku membuka tirai jendela dan mendapati seseorang Dengan Vespa tuanya sudah menunggu di salah satu warung kopi Di terminal kecil ini Aku pun bergegas turun dan mengampirinya Tanya aku pada Cahyo Temanku sejak kecil yang mempunyai panggilan istimewa Panjul Ah, enggak Baru nunggu enam jam Itu nungguin apa buka warung Maunya sih sekalian Tapi enggak boleh sama mboknya Balas Cahyo sembari melemparkan wajahnya ke seorang ibu penjaga warung kopi itu Masnya ini bercanda melulu dari tadi Ucap ibu itu sembari mengantarkan kopi hitam yang dipesankan Cahyo untukku Aku pun sedikit tersenyum melihat ekspresi ibu itu Maklumin ya bu, cita-cita jadi badut enggak kesampaian Ibu itu pun tertawa sebelum meninggalkan kami untuk melayani pelanggan lainnya Tidak banyak perbincangan kami selama di warung itu Aku hanya menghabiskan segelas kopi dan beberapa gorengan untuk segera menuju tempat yang kami tuju Desa Mojolawen Saat ini Pak Lai sedang cukup sibuk menangani permasalahan di tempat lain Ia meminta tolong padaku untuk mampir ke desa Mojolawen Untuk mencari tahu tentang keadaan di sana Ada kabar bahwa hampir setiap bulan ada satu anak yang meninggal di desa itu Awalnya warga mengira bahwa mereka meninggal dengan wajar Tapi semakin lama mereka merasa ada yang aneh Anak-anak itu meninggal dengan cara yang sama Mereka tiba-tiba menjadi kaku tidak bergerak dengan tubuh dipenuhi bintil Belum lagi setiap malam anak-anak itu berteriak tidak karuan Mereka mengaku didatangi sosok mengerikan yang tidak pernah pergi dari sekitar mereka Ujungnya setelah beberapa hari anak itu pun meninggal Suara kenalpot motor cahaya tidak pernah gagal menarik perhatian warga desa yang ramai di pasar Apalagi desa ini tidak terlalu besar Dan hanya ada beberapa warga yang memiliki kendaraan bermotor Sepertinya warga desa sudah diberitahu tentang kedatangan kami Terlihat beberapa orang sudah menunggu di belai desa Dan mengarahkan kami untuk masuk Ada seseorang yang berdiri paling depan menyambut kami Aku dan Cahyo pun memperkenalkan diri dan berusaha membuat suasana tidak canggung Terima kasih mas Danan dan mas Cahyo sudah mau repot-repot datang ke desa sini Saya kepala desa sini, panggil saja pak warid Kami disambut di belai desa dengan menggelar tikar dan beberapa makanan ringan yang disuguhkan untuk kami Perbincangan-perbincangan kecil membuka pertemuan kami Sebelum akhirnya sampai membahas ketujuan utama desa ini Memanggil kami Untuk saat ini, apa masih ada anak yang sakit pak? Tanya Cahyo Ada mas, sebenarnya tidak hanya anak-anak Orang dewasa pun ada yang terkena penyakit itu Hanya saja, orang dewasa rata-rata bisa bertahan Tapi kalau yang kena anak kecil, mereka hampir pasti tidak tertolong Pak warid menjelaskan dengan wajah cemas Terlihat jelas, ia merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di desanya Siang itu juga, kami meminta pak warid mempertemukan kami Dengan orang-orang yang terkena penyakit itu Kami diajak masuk ke sebuah rumah yang hanya dihuni oleh seorang ibu dan anak perempuannya Ibu itu menyambut kami dengan wajah cemas Dari ruang tamu pun sudah terdengar suara seseorang yang melenguh Seolah sedang berusaha menahan rasa sakitnya Maaf ya mas, baunya sedikit tidak enak Ibu itu membukakan pintu dan memperlihatkan kondisi anak perempuannya Yang terbering lemah di kasurnya Obat dari bus kesemas sudah diminum bu Tanya pak warid Sudah pak Tidak pernah bolong Tapi sama sekali belum ada perubahan Cahaya menatapku seolah memberi isarat dengan apa yang terjadi Dengan jelas aku dan Cahaya melihat adanya ulat-ulat kecil yang menempel di tubuh anak itu Sayangnya orang awam tidak mampu melihatnya Bu, coba tolong siapkan air hangat di baskom dan segelas air putih ya Baik mas Aku pun meminta izin kepada pak warid untuk memeriksa anak perempuan itu Sekaligus mencoba sedikit mengobatinya bersama Cahaya Ulat-ulat ini berasal dari arah hutan Aku mencoba meminta pendapat Cahaya Iya, ada yang gak beres dari sana Yang menjangkit warga desa Cahaya membacakan doa di air baskom dan di gelas Ia meminumkan air doa itu pada anak perempuan itu Dan membilas bagian tubuhnya Dimana terdapat ulat-ulat kecil Sakit Anak itu merasakannya Ditahan sebentar ya Aku mencoba menenangkannya Kami pun sedikit menjaga jarak setelah meminumkan air itu padanya Dan setelah beberapa saat Pemandangan mengerikan terlihat di depan mata kami Ulat-ulat yang sedari tadi hanya kami lihat di permukaan kulitnya Kini keluar semakin banyak Mulai dari lubang telinga, bekas luka, hidung Bahkan ia memutahkan dari mulut Nak, kenapa nak? Ibu dari anak itu khawatir saat mendengar suara anaknya tadi Aku pun menahannya sebentar sampai ulat-ulat gaib itu keluar Mati dan lenyap dari tempat itu Coba sekarang duduk Anak perempuan itu masih lemas Tapi kali ini ia berhasil menggerakkan setiap persendianya Dan bisa duduk dengan baik Raut wajah ibu itu pun berubah seketika Alhamdulillah Ucap ibu itu dengan wajah terharu Aku pun menyampaikan pada ibu itu Bahwa anaknya belum pulih sepenuhnya Selama sakit, tidak ada makanan yang tercerena dengan baik Sehingga membutuhkan banyak nutrisi Terlebih penyakit itu masih mungkin akan menjangkitnya lagi Tidak menghabiskan banyak waktu Kami pun meninggalkan rumah itu Dan menceritakan pada Pak Warit Bahwa desa Mojolawen Sedang diserang wabah yang berasal dari arah hutan Bukan wabah penyakit biasa Tapi semua itu berasal dari sesuatu yang jahat dari dalam hutan Maksudnya kutukan? Tanya Pak Warit Mirip seperti itu Pak Warit mengelah nafas Seolah ada sesuatu yang ia tahu mengenai hutan itu Orang-orang tua yang tinggal di desa ini percaya Bahwa di hutan itu terdapat keraton yang dihunijin Yang sudah hidup ribuan tahun Aku dan Cahyo saling menolai mendengar cerita itu Sudah ada yang pernah memastikannya Pak? Tanya Cahyo Pak Warit menggeleng Tidak ada yang berani Selama ini kami yakin Bila kami tidak mengusik mereka Seharusnya mereka juga tidak mengusik desa Aku dan Cahyo semakin penasaran Bila benar ada keraton gaib di sana Bisa jadi itu adalah sumber dari wabah yang ada di desa ini Kami pun meminta izin kepada Pak Warit Untuk memeriksa ke dalam hutan Ada beberapa berbekalan yang kami minta untuk dipersiapkan Seperti obor, termos air panas, hingga makanan ringan Sepertinya malam ini kami akan menginap di hutan itu Pak Warit sebenarnya ingin meminta warga desa untuk menemani kami Tapi kami khawatir kedatangan kami akan disambut tidak baik Dengan penunggu yang dimaksud itu Hingga memilih untuk memasuki hutan berdua saja Ajan Mahrib selesai berkumandang Kami menyelesaikan kewajiban kami sebelum memasuki hutan Yang sebenarnya menurut kami tidak terlalu rimbun Mau kemana leh? Sudah gelap lo Tiba-tiba dari salah satu rumah tua Muncul seorang nenek yang tengah memasang lampu minyak di depan rumahnya Eh, nek, mau jalan-jalan ke hutan? Sudah izin sama Pak Warit tadi Balasku singkat Tapi mendengar jawaban kami nenek tadi malah mempercepat langkahnya Menyusul kami sampai terengang-engang Rupanya nenek itu khawatir terhadap kami Kami pun berusaha mencoba menenangkan nenek itu Enggak, nek, cuma sebentar kok Nenek tinggal sama siapa di rumah? Nenek tinggal sendiri Kalian jangan dekat Jangan menginap di hutan Kalau mau tidur, di rumah nenek saja Iya, nek, doain gak ada apa-apa Perkenalan singkat terjadi di antara kami Nenek itu ternyata bernama Rukaya Selama ini ia tinggal sendiri dan warga desa sangat dekat dengannya Dan membantu memenuhi kebutuhannya Mungkin setelah selesai dari hutan Kami akan beristirahat di rumahnya sebentar Untuk menemani dia Di hutan kami lebih memilih menggunakan obor Selain karena cahayanya bisa menerangi seluruh sisi Beberapa hewan buas juga cenderung menjauhi api Sayangnya bukan hewan buas yang harus kami waspadai saat ini Sejak memasuki hutan Kami sudah merasakan beberapa sosok yang mengawasi Secara kasat mata Ini adalah hutan biasa yang mungkin cukup sering dimasuki warga desa Untuk mencari umbi-umbian dan kayu bakar Tapi di mata kami malam ini Pemandangan yang terlihat benar-benar membuat kami tidak bisa tenang Sesekali suara tawa terdengar di sekitar kami Saat sesekali kami menoleh Sosok kepala yang tergantung di ranting-ranting pohon Terlihat tengah tersenyum menyambut kami Mereka ini hantu-hantu apa ya Nat? Nggak tahu Kalau sampai ada sebanyak ini Pasti pernah ada peperangan atau pembantean besar di hutan ini Semakin dalam kami melangkah Sosok kaki yang melangkah tanpa badan Dan melintasi kami begitu saja Tanpa menghiraukan kami Belum lagi anggota-anggota tubuh yang melayang-layang Muncul dan menghilang begitu saja Kita sudah dekat Cahaya mengangguk dan mengikat erat sarungnya Mata kami melihat asap-asap hitam yang mengepul Menjatuhkan ulat-ulat gaib itu ke tanah Itu ulat yang sama Yang menjangkit warga desa Tapi tidak hanya itu yang kami rasakan Ada sesuatu yang lebih mengerikan dari ulat itu Di asap misterius itu Benar ucapan Pak Warid Ada sekumpulan makhluk berwujud bayangan hitam Mengenakan pakaian keraton zaman dulu Mereka berdiri dengan gagah menjaga sesuatu yang besar Yang tertutup oleh asap-asap itu Dan lagi Jauh dari pandangan kami Ada sosok jasad anak kecil Dengan sisa penyakit yang sama Terbaring di salah satu batu datar Di balik asap itu Manusia-manusia lancang Berani-beraninya memasuki wilayah kami Lancang Kalianlah yang sudah keterlaluan Cahyo yang teringat penderitaan anak perempuan tadi Tidak mampu menahan emosinya Asap hitam itu mengelilingi Cahyo Namun ia tidak gegabah Dan melindungi dirinya sendiri dengan amalan Yang diajarkan oleh Pak Lee Wanasura Bisik Cahyo Aku membacakan lantunan ayat suci Untuk membakar jin yang berhadapan dengan Cahyo Dan membuat pukulan Cahyo Mendarat telak di tubuhnya Makhluk itu terseret mundur Namun ia tidak kentar dan menarik sebuah keris Untuk menghadapi Cahyo Dengan sigap aku menarik keris raga sukmaku Dan berganti posisi dengan Cahyo Sengit Ini bukan pertarungan biasa Setan ini sudah menghadapi ratusan pertarungan Tanpa kesaktian apapun saja Aku sudah kewalahan menghadapinya Seolah tidak ingin membiarkan kami unggul Sosok makhluk hitam berpakaian prajurit itu Menyerang bersama kawanannya bersamaan Cahyo sudah menggunakan kekuatan Wanasura Sekuat tenaga Untuk menandingi serangan mereka Mereka jelas bukan setan biasa Ucap Cahyo Benar Rasanya seperti melawan Panglima Dan prajurit kerajaan zaman dulu Kami bertahan sekuat tenaga Sembari mencari celah Untuk unggul dari pertempuran ini Aku dan Cahyo saling membelakangi Untuk melindungi punggung masing-masing Namun tanpa kami sadari Dari kecewaan sebuah tombak hitam melesat Dan menembus tubuh kami berdua begitu saja Aku melihat tubuhku terkapar Dengan darah yang keluar dari mulutku Tidak berbeda dengan Cahyo Yang bernasib sama dengan sarungnya Yang telah berumuran darah Mati Apakah kami mati begitu saja Aku melihat tanganku dan mendapati tubuhku tembus tangan Jelas saat ini rohku sudah terpisah dari tubuh Asap hitam itu mengerubungi jasad kami Hingga ulat-ulat itu berjatuhan Seolah ingin menggerugoti jasad kami Apa ini? Itu suara Cahyo Aku menoleh dan melihat roh Cahyo juga tengah melayang-layang Ini mirip saat aku menggunakan ilmu rohku sukmo Hanya saja kali ini aku tidak bisa mengendalikan pergerakan rohku Mungkin karena aku sudah tidak memiliki kuasa Atas jiwa dan ragaku Mungkin Kita mati Cahyo menatapku dengan tatapan tidak percaya Tidak ada lagi yang bisa menjelaskan Apa yang terjadi saat ini selain kata itu Nggak Nggak mungkin semudah itu Aku tidak bisa menjawab lebih jauh Namun ada sedikit harapan yang aku pikirkan Bila kami sudah mati Mengapa malaikat-malaikat yang diutus sang pencipta Tidak berada di sini menjemput kami Belum sempat aku berpikir lebih jauh Tiba-tiba ada udara yang mengalir mendorong kami Menembus kebulan asap itu Hingga sampai pada sebuah keraton gaib Yang cukup membuat kami tercengang Mengerikan Namun juga begitu megah Kami melayang-layang begitu saja di halaman istana itu Dan bingung dengan apa yang terjadi Sedangkan jasad kami terjatuh Tidak jauh dari posisi kami melayang Mahluk-mahluk bodoh Ada sosok menyerupai abdi dalam yang keluar dari keraton Ia berjalan layaknya seorang abdi keraton pada umumnya Di alam manusia Tapi aku tahu Matanya yang hitam itu menunjukkan bahwa dia Bukanlah manusia seperti kami Siapa kalian? Tidak sobat Kalian yang memasuki wilayah kami Dan kalian yang bertanya Tidak sopan Kalian yang mengirim kutukan itu ke warga desa Hingga banyak dari mereka yang mati Itu bukan lagi tidak sopan Itu biadab Mendengar ucapan itu Tiba-tiba tombak yang tadi mengujam tubuh kami Kembali terbang dan menusuk sukma kami berdua Anehnya Tombak itu terbang kembali dan mengunus ke tubuh kami Tiba-tiba kami terduduk dengan memutahkan darah begitu banyak Kulit kami terasa begitu dingin Bersama rasa sakit yang muncul di sekitar tubuh Kalian bisa mengurus ulat-ulat itu sendiri kan? Ucap sosok abdi dalam itu Sembari berpaling menuju sebuah pendopo di alamat Aku dan Cahaya sadar Kami sudah kembali ke tubuh kami Kita belum mati Aku mengangguk dan mulai mengambil posisi bersilah Untuk memulihkan diri dan mengusir sosok ulat-ulat Yang menggerogoti tubuh kami Walaupun bisa memulihkan diri Luka akibat serangan tombak tadi benar-benar Membuat kami cukup sulit bergerak Kalian adalah makhluk yang diciptakan dengan derajat paling mulia Tapi apa kalian tahu Mengapa kalian tidak bisa mengalahkan penjaga-penjagaku? Tanya abdi dalam itu Apa maksudnya? Tidak semua jin berjalan di jalan yang sesat Ada juga yang menyembah sang pencipta Dan bila manusia yang penuh dengan dosa berhadapan dengan jin Yang mendapat terahmat dari sang pencipta Siapa yang akan menang? Sudah pasti kuasa sang pencipta Tapi apa maksud dari perbincangan ini? Aku mulai mendengarkan ucapan dari abdi dalam itu Ketika penjagaku itu sedang berusaha menahan kutukan Yang bersemayam di hutan ini Mereka sudah melakukannya selama puluhan tahun Dan sekarang kutukan itu semakin kuat Dan terkadang tidak mampu mereka tahan Dan kalian malah mencoba menghabisi mereka Mendengar ucapan itu aku dan Cahaya tertekun Jelas kami tidak pernah menyangka Bahwa keberadaan ketiga roh penjaga itu Adalah untuk menjaga kutukan itu Agar tidak menyerang desa Apa alasan mereka melakukan itu? Saya Raden Sukmoganir Leluhur kami saat itu hidup berdampingan dengan manusia Berbagai pertempuran kami lakukan bersama Untuk menjaga kedaulatan kerajaan di tanah ini Tapi ada satu masa yang membuat kami harus memisahkan diri dari manusia Kami dan manusia memiliki istananya sendiri Walaupun begitu Kami sempat saling menjaga Saat manusia sedang bersyukur Mereka membagi sedikit hasilnya kembali kepada alam Saat alam sedang mengamuk Kami meredamnya dengan kekuatan kami yang sewarna dengan alam Semua itu berjalan selaras Sampai akhirnya beberapa puluh tahun yang lalu terjadi sesuatu Sosok yang mengaku bernama Raden Sukmoganir itu bercerita Saat itu negeri ini sedang mempertahankan kemerdekaannya Dari bangsa kulit putih Namun itu bukan peperangan antarbangsa seperti pada umumnya Bangsa kulit putih itu dibantu oleh prajurit-prajurit Yang direkrut dari orang-orang sakti kaum bumi putra Seluruh senjata yang dimiliki pejuang Tidak mempan hingga banyak kematian aneh Yang terjadi sebelum peperangan Ilmu kebal, ilmu santek Dan sejenisnya Mewarnai peperangan saat itu Mereka tidak hanya berhianat pada Tuhannya Tapi juga pada bangsanya Untuk menghentikan peperangan itu Desa Mojolawen Diminta mengirimkan pemuda-pemuda terbaiknya Ada seorang pemuda terbaik yang dikirim bernama Barata Seorang pemuda yang baru saja menikah Dan memiliki cinta yang tulus pada istrinya Namun baginya Cintanya terhadap tanah air ini jauh lebih besar Untuk memastikan pemuda itu kembali dengan selamat Dan bangsa ini memenangkan pertempuran Sesebu desa menghampiri keraton gaib itu Dan mengajaknya untuk turut membantu Tapi itu semua bertentangan dengan jalan mereka Yang tidak bisa turut campur secara langsung Untuk membantu manusia Mereka pun meminjamkan sebuah pusaka yang mampu menahan ilmu-ilmu gaib Yang ada di medan tempur Pusaka itu dengan pasti dapat menahan kekuatan gaib dari kedua belah pihak Yang artinya di medan tempur itu tidak akan ada campur tangan dari sosok Atau kekuatan gaib Strategi dan kemampuan masing-masing kubulah yang berperan Setelah peperangan mereka harus mengembalikan lagi pusaka itu Pusaka itu adalah benda yang seharusnya berguna Untuk menahan kutukan yang berada di hutan Tanpa adanya pusaka itu Keraton gaib harus mengutus penjaga terbaiknya Agar kutukan itu tidak mencelakai desa Sudah puluhan tahun mereka menjaga kutukan itu Setelah pusaka itu dibawa oleh Barata Tapi hingga saat ini Pusaka itu tidak juga kembali Barata tidak kembali dengan pusaka itu Sosokro abdi itu mengangguk lagi Peperangan bisa merubah seseorang Entah apa yang terjadi dengan Barata dan pusaka itu Dan itu artinya Kutukan itu bisa terlepas dan membahayakan desa lebih dari ini Aku mulai mengerti situasinya Sepertinya aku dan Cahyola yang terlalu gegaba Mengambil kesimpulan bahwa keraton gaib inilah penyebabnya Lalu Jasa tanah perempuan di belakang para penjaga itu apa? Tanya Cahyola Dia korban pertama dari kutukan ini Kami mencoba menolongnya namun gagal Di desa Anak itu sebatang karah Kami membiarkan jasadnya di tempat ini Untuk mengingatkan seberapa bahayanya Bila kutukan ini terlepas Jelas Raden Sukmoganir Kini sebagian kebingungan kami pun mulai terjawab Berarti bila pusaka itu kembali Kami bisa mengetikan kutukan ini Benar Tapi apa kalian sanggup? Kami coba Dimana pusaka itu berada? Raden Sukmoganir menggeleng Manusialah yang tahu dimana keberadaan pusaka itu Aku dan Cahyola sama-sama berpikir Sepertinya kami harus mencari tahu sendiri tentang keberadaan pusaka itu Raden Mohon maaf Atas kebodohan kami Kami akan coba mencari pusaka itu Dan mengembalikannya ke tempat ini Raden Sukmoganir mengangguk sembari mengelus jenggotnya Tapi Seandainya kami gagal Sekiranya apa yang bisa kami lakukan Untuk menyelamatkan warga desa? Tanya Cahyola Pindahkan mereka sejauh mungkin Tidak ada cara lain Jawaban itu memperjelas apa yang harus kami lakukan Kami pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu Dan dengan bantuan Raden sekali lagi angin berembus Dan seketika Tubuh kami sudah berada tidak jauh dari mulut hutan Sepertinya Kita benar-benar harus menghabiskan waktu di rumah nenek Rukaya Aku pun setuju dan menghabiskan sisa malam itu dengan menyenderkan tubuh Dan memejamkan mata sejenak di tembok depan rumah nenek Rukaya Tanpa ingin mengganggu tidur lelapnya Suara pintu terbuka saat kami berdua masih tidur dengan lelap Suara burung dan udara dingin terkadang membuat kami sedikit terjaga saat itu Ya ampun leh Kok tidur di sini? Nenek Rukaya yang menyadari keberadaan kami pun segera membangunkan kami Dan bergegas menyuruh kami masuk ke dalam rumah Masuk? Ayo tidur di dalam Nenek buatin kopi ya Iya, Nek Balasku yang masih setengah ngantuk sementara Cahyo Berjalan dengan bingung tanpa sadar apa yang tengah terjadi Secanggir kopi ku nikmati sembari menemani nenek Rukaya menyapu halaman Perbincangan santai terjadi di antara kami Mulai dari seberapa baiknya warga desa pada nenek Sampai kebiasaan warga-warga desa yang dihafal olehnya Nenek, kenapa tinggal sendirian? Anak dan cucu nenek di mana? Mendengar pertanyaanku, nenek Rukaya menghentikan kegiatannya dan duduk di sebelahku Buat nenek, warga desa ini sudah menjadi keluarga nenek Aku mengangguk, tapi aku tahu bukan itu saja yang ingin ia sampaikan Kalau suami nenek? Nenek Rukaya tersenyum sembari menata pemandangan langit pagi itu Dengan mata sedikit berkaca-kaca Nenek juga lagi nunggu dia pulang Dulu waktu masih jaman perang Suami nenek ikut berperang Dia benar-benar gak ragu untuk ngebelah tanah ini Cerita nenek Rukaya Tapi kan udah lama banget, emangnya waktu masih muda Gak ada yang naksir sama nenek dan ngajak nikah gitu Banyak, tapi gimana ya jelasinya Walau jauh, tapi nenek tetap gak rela ada yang menggantikan posisi dia di hati nenek Bahkan sampai sekarang, nenek selalu ingat bagaimana dia selalu memanjakan nenek Entah mengapa aku tersenyum sendiri mendengar perasaan nenek Rukaya Wah Terdengar suara cahaya yang baru terbangun dari tidurnya Ia ikut menikmati suasana pagi Sembari berstandar di kusen pintu Setelah masa perang, nenek pernah nyari suami nenek Sudah beberapa kali Tapi nenek yang hampir jarang keluar desa Terlalu bodoh mengenal arah Apalagi tidak ada petunjuk yang benar-benar pasti Ada rasa sedih mendengar kisah nenek Rukaya Aku dan Chaya saling bertatapan Seolah mengambil kesimpulan yang sama Dan satu lagi, kisah dari nenek Rukaya mirip seperti kisah tentang Barata Yang diceritakan oleh Raden Sukmoganir Nek, kalau kami bantu mencari keberadaan suami nenek gimana? Tidak usah repot-repot Nenek sudah tua Suami nenek juga lebih tua Nenek tidak mau lagi berharap banyak Memang benar apa yang nenek Rukaya ucapkan Namun kami masih ingin berusaha mencari kabar terakhir Dari suami nenek Rukaya Walau mungkin yang kami temukan nanti Hanya makamnya saja Setidaknya ia tidak perlu menanti sesuatu yang tidak pasti lagi Nenek ada petunjuk kabar terakhir suami nenek Tanya Chahyo Kabar terakhir sudah puluhan tahun yang lalu Beberapa tahun setelah selesai masa peperangan Ada sebuah surat Nenek Rukaya pun masuk sebentar ke rumah dan kembali Dengan membawa selembar surat Ada tulisan singkat di kertas itu Dek Rukaya, apa kabar? Sudahkah Dek Rukaya merindukan mas? Peperangan sudah selesai Para pengkhianat negara sudah menerima hukumannya Tapi penjajah masih berusaha untuk membalas Keadaan masih belum aman Tabung dulu rindu kita ya Mas akan kembali secepatnya Mas akan kembali saat sudah bisa memastikan negeri ini sudah aman Dan kita akan melahirkan seorang anak yang akan tumbuh di negeri yang damai Salam dari mas yang tidak henti merindukan Dek Rukaya Barata Benar, Barata adalah suami dari Nenek Rukaya Aku mengecek surat itu dan menemukan alamat pengirim yang kotanya cukup jauh Aku membayangkan kalau dulu nenek Rukaya sempat mencari kekasihnya di kota itu seorang diri Kami pun mencatat alamat itu dan menyimpannya Semoga saja kami bisa mendapatkan kabar baik dari suami Nenek Rukaya Walaupun kami sendiri tidak tahu sebaik apa kabar yang bisa kami dapat darinya Lih, kalian harapan terakhir Nenek Tolong temukan suami Nenek Walaupun yang kalian temukan adalah makamnya Nenek sudah berterima kasih Mataku berkaca-kaca mendengar ucapan itu Pagi itu kami habiskan dengan menemani Nenek Rukaya dengan saling berbagi cerita Walaupun sebentar kami sedikit belajar tentang bagaimana perasaan seorang perempuan Yang menanti kekasihnya begitu lama Siang itu seketika aku teringat dengan Naya Sementara Chaya sudah gelisah saja Teringat dengan Sekar yang sudah begitu lama tidak ia temui Setelah ini kami harus segera mengabarkan keadaan kami pada mereka Setelah dari rumah Nenek Rukaya kami menceritakan tentang apa yang kami dapati pada Pak Warit Pak Warit tidak menduga bahwa hutan itu menyimpan kutukan aneh Yang selama ini ditahan oleh keraton gaib di sana Setelah menjelaskan rencana kami Pak Warit pun berjanji akan memberi petunjuk keberadaan suami Nenek Rukaya Bila ada warga yang mengetahuinya Untuk sementara ini alamat dari surat yang dikirimkan Barata beberapa puluh tahun lalulah Yang menjadi petunjuk untuk kami saat ini Vespatua milik Chahyo mengantarkan kami menuju sebuah kota Yang dihiasi dengan monumen dan beberapa patung-patung pahlawan Sebuah pertempuran besar pernah terjadi di kota ini selama masa peperangan Namun kini patung-patung itu ada untuk mengingatkan kami Akan perjuangan leluhur kita di masa itu Tujuan pertama kami adalah alamat yang tertera di surat itu Kami berhasil menemukan kecamatan dan desa yang dimaksud Namun untuk alamat lengkapnya benar-benar sudah berubah dari puluhan tahun yang lalu Kami pun menanyakan kepada beberapa warga Dan tidak ada yang tahu dengan pasti di mana alamat itu berada Ya, kami sadar Pencarian kami tidak akan semudah ini Tapi satu yang kami yakin Pusaka sekuat itu tidak mungkin tidak dapat kami cari tahu keberadaannya Mas-masnya nyariin apa toh? Tiba-tiba seorang tukang becak mengampiri kami Mungkin karena ia melihat gelagat kami yang kebingungan Ini kami mencari alamat Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku Tiba-tiba Cahyo mendorongku dan menggantikanku berbicara Mas, tahu tempat keramat di sekitar sini enggak? Tempat nyari pesugian atau sejenisnya gitu? Aku heran dengan pertanyaan Cahyo Tapi tukang becak itu sepertinya sudah mempersiapkan jawaban Yalah masnya Mau ke punden kantil juga Jangan mas Musrik Justru itu mas Kita mau ngasih tahu teman-teman kita Kalau punden kantil itu cuma mitos Balas Cahyo yang tiba-tiba sok tahu Kalau mitos sih bukan mas Ada tempat keramat di sana Dimana pada malam-malam tertentu Bahkan orang biasa saja Bisa melihat penunggu tempat itu dengan mata telanjang Jelas tukang becak itu Yang benar mas Iya mas Tuh Ada danau kecil di ujung kampung Lurus sedikit ketemutan kecil Dimana ada makam-makam tanpa nama di sana Coba saja ke sana kalau berani Ide Cahyo berhasil Bisa saja keberadaan sosok gaib di sana berhubungan Dengan pusaka keraton gaib Alas Mojolawen Sesuai petunjuk tukang becak itu Kami pun sampai ke sebuah danau kecil Dengan air yang tenang Kami sudah melihat hutan yang dimaksud oleh tukang becak itu Hutan itu adalah hutan desa Yang juga dijadikan tempat pemakaman umum Tidak ada hal aneh di tempat ini Walau kami sudah mengelilingi berbagai sudut tempat ini Tapi Kami juga melihat gerak-gerik aneh beberapa warga Yang kami kira Sedang menyekar keluarganya Mereka seolah sedang menanti sesuatu Aku dan Cahaya memutuskan untuk menyingkir sejenak Dan memperhatikan mereka dari jauh Terlebih Kami juga teringat bahwa kejadian yang dimaksud tukang becak itu Terjadi pada malam-malam tertentu Benar saja Menjelang malam kami merasakan perubahan di tempat itu Ada sebuah jalan yang terlihat di antara beberapa pepohonan Ada beberapa orang-orang yang melewati jalur itu Dengan membawa sesajen dan sejenisnya Dan Panggil Cahaya Ya itu pun dan kantil Kami pun mengikuti arah jalan itu dengan berhati-hati Sangat jelas perasaan mengerikan Yang kami rasakan dari ujung jalan ini Dan apa yang kami dapatkan di ujung tempat ini Benar-benar mengerikan Benar ucapan tukang becak tadi Ada sekumpulan makam tanpa nama di sana Sayangnya Tempat ini sudah bukan lagi tempat yang pantas Didatangi oleh manusia Tempat ini sudah didiami oleh setan-setan yang berkumpul dengan niat buruk Seorang pemuda menyembeli ayam cemani di salah satu makam Di sisi lain Ada sepasang lelaki dan perempuan yang menutup wajahnya dengan kain hitam Menyembah salah satu makam Entah mereka melihatnya atau tidak Tapi pocong-pocong dengan wajah mengerikan Tengah mengelilingi mereka Terlebih Pocong-pocong itu bukan bagian mengerikan dari tempat ini Aku dan Cahaya sudah merasakan ada sosok berwujud manusia setengah ular Yang mengincar kami dari beberapa sisi Wanasura Bisik Cahaya memanggil sahabatnya Untuk berjaga dari serangan yang mungkin akan menyerang kami Aku pun memanggil keris Raga Sukma untuk berjaga-jaga Tapi aneh Kekuatan Wanasura tidak merasuk dalam bagian tubuh Cahaya Dan keris Raga Sukma tidak muncul di genggaman tanganku Nan, apa-apaan ini? Belum sempat kami berpikir Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri sosok makhluk yang terbungkus kain kafan Dengan wajah yang sudah membusuk Ia menyeringai seolah mengetahui bahwa kami tidak berkutik di tempat ini Tidak hanya makhluk itu Kini suara ular yang berdesis mulai mendekat Larinan! Cahaya menarik tubuhku dan membawaku kembali ke jalur tadi Untuk segera meninggalkan tempat itu Pocong-pocong itu tidak membiarkan kami pergi Namun tanpa kekuatan kami bukan berarti kami lemah Dengan sigap kami menghindari pocong-pocong yang melayang menghadang kami Dan siluman ular yang mencoba menggigit kami Tepat saat keluar dari jalur semak itu Warna suram mengamuk Suaranya menggemas sampai ke penjuru hutan Sontak setan-setan yang mengejar kami pun mundur menjauh Saya sudah bilang jangan ke tempat itu Tiba-tiba terdengar suara tukang becak yang menemui kami tadi Ia bersama becanya sedang menanti di pintu masuk makam Seolah tahu kami akan keluar dari jalur itu Bapak ini sebenarnya siapa sih? Tanya Cahyo penasaran Tukang becak lah Pakai nanya Terus kok bisa ada disini? Ngikutin kami? Bapak tukang becak itu pun meninggalkan tempatnya dan menghampiri kami Yang datang ke tempat itu Kalau bukan yang nyari pesugian atau ilmu hitam Ya pasti yang mau ngusir setan-setan itu Untuk yang kedua Biasanya mereka akan keluar dengan babak belur Atau setengah mati Makanya saya siap-siap disini Kalau ternyata kalian keluar dengan sekarat Ucap tukang becak itu Wah bapak ngeremein kami Protes Cahyo Namun sebelum Cahyo berbicara lebih banyak Aku menjewernya dan memindahkannya ke belakangku Berarti bapak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Kalian gak bisa pakai ajian-ajian Atau sejenisnya di dalam kan? Iya pak kok bapak tahu? Sudah Cari tempat yang santai dulu saja Situ warung Bikokom Saya ceritakan disana Kami pun menuruti ucapan tukang becak itu Dan menuju ke warung yang tidak jauh dari danau Bapak tukang becak itu memperkenalkan diri Dengan nama Pak Wondo Yang ternyata Bikokom pemilik warung itu Adalah istrinya Pinter banget ya Pinter banget ya nan akalnya Buat ngelarisin warung istrinya Bisik Cahyo Udah biarin lapar juga kan? Iya sih Kami memesan sepiring nasi dengan pecel lele untuk mengisi perut kami Setelah begitu lelah dengan pencarian kami hari ini Pak Wondo juga ikut makan Dengan posisi santainya Ia mulai menceritakan Tentang apa yang sebenarnya terjadi disana Banyak dukun Orang pinter Pemuka agama Datang ke tempat itu Tapi semua gagal Saat memasuki pemakaman tanpa nama itu Tiba-tiba semua kesaktian mereka hilang Kondisi itu membuat setan-setan dari segala penjuru Berkumpul di tempat itu Dan memperdaya orang-orang bodoh Jelas Pak Wondo Benar ucapan Pak Wondo Tempat itu membuat kekuatan warna surah Cahyo Dan keris raga sukmaku Tidak berkutik Namun apa sebenarnya penyebabnya Tapi Apa sudah ada yang tahu penyebab hal itu pak Pak Wondo menyelesaikan makannya dengan cepat Dan mencuci tangannya Dan Itu makan atau nguntel nan Ucap Cahyo yang heran dengan makanan Pak Wondo Yang sudah hilang dari piringnya Gak tahu Njul Aku saja baru tiga suap Pak Wondo kembali setelah mencuci tangan Dan kami berpura-pura tidak terjadi perbincangan tadi Ada pusaka tertanam di tanah itu Ucap Pak Wondo Pusaka? Pak Wondo bercerita bahwa di pemakaman itu Terkubur jasad seseorang Bersama sebuah pusaka yang sakti Pusaka itu mampu membuat ajian dan ilmu gaib Yang dimiliki manusia Menjadi tidak berarti Untuk menjaga agar pusaka itu tidak jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab Pusaka itu dikuburkan bersama pejuang-pejuang tanpa nama Yang gugur di tempat itu Namun siapa sangka Ada efek lain dari pusaka itu Tidak ada satupun orang sakti yang berkutik di makam itu Hal itu dimanfaatkan oleh dedemit Untuk mencari mangsa dari orang-orang bodoh Yang mendekat dan mencari ilmu di tempat itu Tidak ada yang dapat menghalangi setan-setan itu menyesatkan manusia Saat berada di sana Segala ilmu manusia menjadi sia-sia di sana Dan yang mencoba melawan akan mengalami nasib tragis Aku dan Cahaya segera menyadari tentang pusaka itu Sudah pasti Pusaka itu adalah pusaka yang dimaksud oleh Raden Sukmogandir Apa? Tidak ada yang pernah mencoba mengambil pusaka itu pak? Banyak Tapi mereka harus melawan ratusan setan-setan itu tanpa kesaktian Memangnya bisa? Benar juga Aku juga memikirkan hal serupa Mungkin cara terburuk yang bisa kami lakukan adalah Kami harus membongkar makam itu satu persatu Namun sebelum itu terjadi Kami akan dihabisi oleh setan-setan itu Bila melakukannya tanpa kesaktian kami Kami pun berpikir sejenak dan menghabiskan waktu Dengan segelas kopi yang menemani kami masing-masing Sampai akhirnya aku berpikir untuk meminta petunjuk dari Pak Lek Lawanmu iki o potonan Tanya Pak Lek yang ku telpon dari telpon genggamku Pocongan Pak Lek Banyak Ada siluman ular juga Keris raga sukma gak bisa ku panggil Dan kekuatan warna surah juga gak bisa merasu ke Cahaya Wow cakemblung Mendengar respon Pak Lek wajahku kejut sembari melirik Cahaya Sejak kapan Pak Lek ngajarin kamu melawan pocong pakai kerismu Panjul Yoseng paling ngerti ngelawan ular demit Tambah Pak Lek Aku mencoba mencerna apa yang Pak Lek katakan Ada benar itu juga Aku tidak perlu menggunakan keris raga sukma untuk menghadapi pocong-pocong Yang sebenarnya bisa ditaklukan dengan ayat-ayat suci Dan soal ular demit Jol Kata Pak Lek Harusnya kamu paling ngerti cara ngelawan ular demit Tanyaku pada Cahaya yang sedang sibuk mengunyah kacang rebus Siapin garam kerasa kajah Ntar tak ramu sama ramuan andalanku Ucapnya santai tanpa sadar maksud dari ucapanku Benar Makhluk-makhluk di makam itu bukan makhluk yang berbahaya Hanya saja kami terlalu mengandalkan kesaktian kami Dan melupakan karoma pemberian yang maha pencipta Yang tidak akan sirna Bahkan dengan pengaruh pusaka yang terpendam di sana Danan ngerti Maturnuun ya Pak Lek Ucapku sembari mengakhiri telponku ke Pak Lek Ngerti hoponan Tanya Cahaya santai Plak Ngunya melulu Aku menepuk kepala Cahaya dengan koran yang kutemukan di meja warung itu Apa sih nan Abis nelpon Pak Lek Langsung mukulin kepala orang Aku menjelaskan kepada Cahaya tentang apa yang kusimpulkan Seharusnya kita tidak perlu menggunakan ajian Atau kesaktian yang kami miliki Untuk melawan setan-setan di sana Orang-orang sakti yang mendatangi tempat itu Terkecoh dengan jumlah dan wujud mengerikan mereka Bila mengandalkan kesaktian Mereka akan kebingungan Tapi bila kita kembali berserah dengan apa yang diberikan sang pencipta pada kita Bahkan mungkin orang awam pun akan selamat di tempat itu Cahaya mulai mencerna maksudku Kini kami tinggal mencari tahu di kuburan yang mana Pusaka itu disembunyikan Apa ada cara buat mendeteksi di mana pusaka itu di kuburnan Capek kalau gali satu persatu Bisa dikira maling mayat nanti Aku cuma kepikiran Membawa keris raga sukma dari luar Dan di makam mana kekuatan keris raga sukma Semakin tertahan Di situ Kemungkinan pusaka itu berada Tapi kalau jaraknya begitu dekat Pasti akan susah Kalau pusakanya sih Ada di makam nomor dua dari ujung Gak usah repot-repot nyari Tiba-tiba Pak Wondo menyambung ke perbincangan kami Eh yang benar Pak Pak Wondo tahu Tahu lah Wong Eyang saya yang nguburin jasad-jasad itu Waktu saya masih kecil Kenapa gak ngomong dari tadi Pak Raden Kanjeng Mas Wondo Protes Cahaya kesal Lah kalian gak nanya Masa saya tiba-tiba jawab Cahaya meremas sarungnya untuk menahan rasa kesalnya Aku memang sedikit gondok Tapi setidaknya kami jadi tahu Apa yang harus kami lakukan Pak Wondo meminjamkan cangkul Dan beberapa alat yang membantu kami Untuk membongkar makam Ia menemani kami dari dekat danau Untuk menghindari tuduhan warga yang kemungkinan Melintas dan memerkoki kami Sudah lewat tengah malam Kami tidak ingin mengulur waktu lebih lama lagi Sekali lagi kami memasuki jalur hutan Menuju pemakaman tanpa nama itu Cukup aneh Bukannya semakin sepi Tapi malah semakin ada beberapa orang yang datang Dengan niat yang seharusnya tidak mereka lakukan Semoga setelah ini Tidak ada orang-orang seperti mereka lagi yang ke tempat ini ya nan Bener Mereka pikir mereka mendapat berkat dari setan-setan itu Padahal mereka justru disesatkan Seolah sudah mengetahui niat kami Barisan sosok yang terbungkus kain kafan sudah berdiri Dan melayang-layang menghadang kami Kali ini bukan keris raga sukma yang kuandalkan Melainkan sebuah kitab dan putiran-putiran tasbih Yang ada di kedua tanganku Lantunan ayat suci kubacakan untuk menahan gerakan mereka Dan benar saja Doa-doa yang dilantunkan dengan keikhlasan Bahkan mampu membuat roh-roh penasaran itu terganggu Dan tidak berani mendekati kami Sementara itu Chahyo sudah membacakan doa pada beberapa benda yang ia gunakan sebagai katalis Untuk membuat ngaluri siluman ular itu menjauh dari kami Jul, ini bawa apa sih Jul? Tanya aku bingung dengan benda-benda yang dibakar oleh Panjul Wess, diam dulu Ini ramuan pengusir siluman Bahkan gak cuma ngusir siluman Warga desa juga biasanya Juga bisa ikut kabur Jelas Chahyo dengan tawa jahatnya Yo, bentar lagi aku ikut kabur Dih, lemah Aku pun mengambil batu kerikil dan melemparnya ke kepala Chahyo Yang masih terus tersenyum dengan wajah jahilnya Aduh Tapi benar Siluman itu tidak mendekat Dan satu persatu orang-orang yang ada di pemakaman itu pergi Karena merasa tidak nyaman dengan bau Dan suasana dari ramuan yang dibakar oleh Chahyo itu Kadang aku bingung Sebenarnya Chahyo ini memang jenius atau sekedar orang jahil yang beruntung saja Chahyo menggali kuburan sementara aku terus melantunkan wirid Dan doa-doa Untuk menjauhkan setan-setan yang memandang kami dengan gerak Beruntung ucapan Pak Wondo benar Dalam satu makam itu Ada jasad beberapa orang dan salah satunya Mengenakan sebuah kalung yang sangat mencolok Bandulnya seperti terbuat dari gading atau tulang Dengan ukiran-ukiran aksara yang tidak aku kenal Kami pun segera mengambilnya dan menutup makam itu kembali Benda ini kami ambil Jika kalian berani menyesatkan manusia di tempat ini lagi Kami akan menghabisi kalian Ancam Chahyo sembari menunjukkan pusaka itu kepada setan-setan di makam itu Wajah penuh ancaman dari didemit itu mengintimidasi kami Tapi kami tidak kentar Mereka bahkan tidak semengerikan jin penunggu keraton gaib di desa Mojolawet Tempat menjelang subuh kami keluar dari tempat itu Pak Wondo terlihat tertidur di pecaknya Sebenarnya kami merasa tidak enak telah merepotkan dirinya untuk membantu kami Pak bangun pak kami sudah selesai Aku membangunkan pak Wondo yang terlihat belum puas dengan tidurnya Oh iya kalian mampir ke rumah dulu saja Mandi bau kalian gak kalah sama kambing piaran saya Bangun bangun sudah ngajak ribut nih bapak bapak Diam ini juga gara-gara ramuan keramatmu itu Aku menyikut pinggang Chahyo Di rumah yang sekalian warung pak Wondo itu kami membersihkan diri Beristirahat sebentar dan mengisi perut Berbeda dengan kondisi di malam hari Warung bu kokom istri pak Wondo itu terlihat lebih ramai dengan menu yang berbeda Beberapa dari mereka memang membicarakan tempat keramat yang semalam kami datangi Pantas saja pak Wondo banyak tahu mengenai tempat itu Pak pusaka ini akan saya kembalikan ke tempatnya Seharusnya tidak akan ada masalah kan Bawa pergi jauh-jauh dari sini Di sini cuma nama dosa orang-orang saja Balas pak Wondo singkat Aku tahu bahwa sebenarnya pendapatan warung istri pak Wondo sebagian Juga dari pendatang yang penasaran untuk pergi ke makam tanpa nama itu Tapi aku yakin bahwa ia percaya dengan rejeki yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuknya Berarti makam yang kita bongkar itu makam Barata kan Bisa jadi Nanti kita bisa ceritakan itu di desa Mendengar perbincanganku tiba-tiba pak Wondo ikut menoleh Barata? Kalian kenal dengan Eyang Barata? Tanya pak Wondo tiba-tiba Eh, pak Wondo kenal? Kalau Eyang Barata bukan dikubur di tempat itu Dia salah satu orang yang berjasa saat peperangan dulu Dan dikuburkan di tempat yang layak Mendengar ucapan itu aku dan Cahaya pun meminta untuk ditunjukkan makam Eyang Barata Sebelum kami kembali ke desa Mojolawen Ada sebuah komplek pemakaman yang cukup tertata rapi Kuburan di tempat itu terjajar rapi dan dirawat Walaupun bukan makam pahlawan yang resmi Tapi warga desa tahu Bahwa mereka yang dikuburkan di tempat itu Adalah orang-orang yang berjasa di pasca kemerdekaan dulu Nah, itu makam Eyang Barata Pak Wondo menunjukkan kami sebuah makam dengan batu nisan Yang bertuliskan nama yang kami maksud Tapi, apa yang kami lihat saat itu Benar-benar membuat kami tidak dapat berkata-kata Dan, kita harus bagaimana? Tanya Cahaya dengan suara yang gemetar Tidak banyak perbincangan selama perjalanan kami Kembali ke desa Mojolawen Beberapa kali kami berhenti di pom bensin Untuk beristirahat dan memejamkan mata sejenak Setelah tidak mampu menahan kantuk setelah kejadian semalam Kami tiba di desa Mojolawen setelah mahrif Dan memutuskan untuk segera mengembalikan pusaka itu ke dalam hutan Seolah sudah mengetahui apa yang terjadi Kedatangan kami disambut oleh beberapa penjaga gaib Yang dulu sempat bertarung dengan kami Dan sudah ada Raden Sukmoganir yang menunggu di tengah hutan Apa ini benar pusaka milik hutan ini? Tanya kami Tidak salah lagi Sudah saya duga kalian akan berhasil Kami pun memberikan benda itu padanya Ia menerima dengan hati-hati Melepaskan dari kalungnya Dan menancapkan pusaka itu di pusat pusaran asap hitam Yang mengamuk di hutan itu Perlahan tapi kami tahu dengan pasti Pusaran asap itu melemah Aku menunggu apa yang terjadi Sementara para sosok jin penjaga Dan beberapa sosok dari keraton itu Keluar berdatangan Entah ada beberapa puluh sosok besar di sana Entah apakah mereka hanyalah jin Atau ada beberapa sosok roh manusia Yang berdiam di sana Tapi kami tahu Mereka bukanlah makhluk sembarangan Dalam hitungan beberapa jam Asap itu menghilang dengan sepenuhnya Hutan yang sebelumnya terasa penuh ancaman Seketika tenang layaknya hutan pada umumnya Tidak hanya itu Keraton gaib dan penunggunya Yang sebelumnya terlihat gelap dan mencekam Kini terlihat anggun dan megah Namun aku tahu Mereka selalu berusaha Menyembunyikan keberadaannya dari manusia Yang mencari keberadaannya Seharusnya Wabah di desa itu sudah selesai Kalian hanya perlu memulihkan mereka yang sakit Dan penyakit dari hutan ini Tidak akan datang lagi Ucap Raden Sukmoganir Terima kasih Raden Sekali lagi maafkan kesalahpahaman kami Raden Sukmoganir mengangguk Dengan berwibawa Menerima permohonan maafku Selama kita masih menyembah Tuhan yang sama Kami akan senantiasa berjuang bersama manusia Untuk menjaga apa yang dititipkan pada kita Katakan pada warga desa Bahwa kami juga lah bagian dari negeri ini Yang juga akan selalu melindungi Apa yang ada Dipercayakan oleh sang pencipta untuk negeri ini Ucap Raden Sukmoganir Yang segera berpaling bersama para prajurit dan abdinya Menuju tempat seharusnya mereka berada Keraton gaib itu pun menghilang dari pandangan kami Tapi kami tahu Saat alam negeri ini berada dalam bahaya Mereka akan muncul lagi untuk melakukan tugasnya Menjaga bagian dari negeri ini Aku dan Cahaya mengelai nafas legah Besoknya kami berkeliling memeriksa warga Yang masih terkena wabah ulat gaib itu Dan membersihkannya satu persatu Cukup melelahkan Tapi saat tahu bahwa mereka adalah pasien terakhir kami pun Merasa semuanya tidak sia-sia Apalagi setelah tahu bahwa warga desa ini adalah keturunan dari pahlawan-pahlawan Yang berjuang dan berkorban Tanpa memerdulikan pangkat dan penghargaan Semua rasa lelah kami benar-benar tidak seberapa Namun masih ada satu yang membebani pikiran kami Entah apa yang kami lakukan ini benar atau tidak Tapi kami merasa harus tetap mengantarkan nenek Rukaya Untuk melihat makam suaminya Eyang Barata Saat itu cahaya matahari seolah malu menampakkan dirinya Awan mendung sudah menyambut kedatangan kami bersama nenek Rukaya Yang bersusah payah untuk sampai ke tempat ini dengan kendaraan umum Pak Wondo sebenarnya cukup bingung saat mengetahui kami datang ke makam Eyang Barata Dengan mengajak seorang nenek Tapi dalam hati kami lebih cemas Bagaimana perasaan nenek Rukaya saat melihat makam suaminya Kala itu tetesan krimis kecil menyambut nenek Rukaya yang telah sampai di pemakaman Tidak ada yang bisa menyalahkan air mata yang menetes di pipi nenek Rukaya Tidak ada yang bisa menyangkal kesedihan seorang perempuan yang seumur hidup menanti suaminya Dan berakhir dengan menemukan makam suaminya Bersanding dengan makam seorang wanita lain Makam Eyang Barata bersanding dengan makam istrinya seorang perempuan bernama Sartimi Entah apa yang dipikirkan selama Eyang Barata hidup Apakah ia memang benar-benar melupakan nenek Rukaya yang rela menghabiskan umurnya dalam sebuah penantian Hanya isak tangis nenek Rukaya yang terdengar saat itu Aku dan Chahyo sama sekali tidak dapat berkata-kata melihat pemandangan di hadapan kami Apa ini punya nenek itu? Di tengah kebingungan kami tiba-tiba Pak Wondo datang dengan membawa sebuah jarik yang sudah sangat lusuh Nenek Rukaya melihat jarik itu seolah mengenalnya Ini, ini jarik yang dibawa Barata Berarti Eyang ini istri yang Barata, Rukaya Tanya Pak Wondo Aku dan Chahyo saling bertatapan mempertanyakan maksud dari Pak Wondo Saya Wondo Eyang, adik dari Mbak Sartimi, istri Eyang Barata juga Kalau berkenan, apa Eyang mau mampir ke rumah mendengarkan cerita saya? Ucap Pak Wondo Eyang Rukaya menolak ke kami berdua Kami hanya mengangguk menyetujui agar nenek Rukaya ikut ke rumah Pak Wondo Untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang terjadi Pak Wondo dan istrinya menyambut nenek Rukaya dengan sangat sopan Bahkan mereka seolah menanti kedatangan nenek Rukaya untuk menemukan mereka Minuman hangat disajikan untuk kami sekaligus menenangkan emosi nenek Rukaya Sebelum akhirnya Pak Wondo memulai ceritanya Eyang Barata hanya menyintai seorang perempuan, yaitu pemilik jarik ini Ucap Pak Wondo membuka cerita itu Sepertinya kata-kata itu sedikit meredakan emosi nenek Rukaya Pak Wondo bercerita bahwa peperangan terjadi begitu lama Barata memimpin prajurit dari warga sipil yang mengangkat senjata melawan Belanda Yang bekerja sama dengan orang-orang pribumi yang berhianat Kedatangan Barata membawa angin baru di mana musuh yang dulu kebal dengan peluru dan senjata tajam Kini dapat ditaklukan Itu semua berkat pusaka yang ia bawa Dan kemampuan Barata untuk membaca siasat musuh Satu kemenangan tidak cukup Mereka harus bersiap menerima serangan balasan dari musuh Hingga perang itu terjadi selama bertahun-tahun Tapi saat salah seorang jenderal mengibarkan bendera perang dan menyatukan semua wilayah Untuk mengangkat senjata secara bersamaan Perang besar pun terjadi Hingga akhirnya Belanda pun kewalahan Sayangnya korban yang berjatuhan tidak sedikit Salah satunya adalah Barata Mereka pengkhianat yang dendam dengan prajurit-prajurit sipil Menyerang desa mulai dari membakar hingga menjarah Barata melihat sekumpulan warga sipil yang dalam bahaya Ada sebuah granat pemberian Belanda dilemparkan oleh musuh Untuk membunuh mereka Namun Barata yang melihat hal itu berhasil menangkapnya dan membuangnya Namun sebelum granat itu terbuang jauh Benda itu meledak dan menghancurkan tubuh Barata Hidupnya diambang kematian Walaupun ia akhirnya selamat Ia harus bertahan hidup dengan kaki dan sebagian tubuhnya yang harus diamputasi Kakak Pak Wondo, Sartimi Adalah salah satu dari warga yang diselamatkan dari tragedi itu Ia tidak tega dengan apa yang terjadi pada Barata Dan memutuskan untuk merawat Barata dengan sebaik-baiknya Barata sudah tidak dapat berperang Namun ia memberikan pusakannya untuk para pejuang Demi meneruskan perjuangan mereka melawan sisa-sisa penjaja Hingga negeri ini benar-benar terbebas Barata menghabiskan sisa hidupnya bersama Sartimi Yang tidak kenal lelah merawatnya Dan mencari nafkah untuknya Tapi dengan perhatian Sartimi yang sedalam itu pun Barata selalu mengatakan Bahwa hanya Rukaya lah wanita yang ia cintai Saat rindu dengan kekasihnya itu Barata selalu tidur dengan memelukain jarik yang dibawakan oleh Rukaya Ada dilema di dalam hati Barata Bila ia kembali dalam keadaan seperti ini Ia takut membayangkan apa yang mungkin terjadi Bila Rukaya dan warga desa mengetahui keadaannya Barata pun memutuskan untuk tetap tinggal agar di dalam pikiran warga desa dan Rukaya Barata adalah seseorang yang tangguh yang gugur berjuang demi negerinya Pak Wondo sudah merayu kakak perempuannya itu untuk meninggalkan Barata Yang tidak mencintainya dan sudah mencintai hidupnya Tapi Sartimi menolaknya mentah-mentah Biarkan cinta Barata tetap untuk dia yang tidak bisa ia lupakan Tapi apa yang sudah Barata korbankan untukku dan warga desa Sudah lebih dari cukup menjadi alasanku untuk terus mencintainya Itulah ucapan Sartimi yang tidak akan pernah bisa Pak Wondo terima di dalam logikanya Tapi seiring berjalannya waktu Pak Wondo melihat bagaimana indahnya hidup sederhana Mereka berdua sampai akhir hayatnya Mungkin cinta mereka tidak saling terbalaskan Tapi melihat mereka saling membagi hidup Itu seolah adalah gambaran dari wujud cinta yang lain di mata kami Warga desa yang kagum dengan mereka Ucap Pak Wondo Sekali lagi nenek Rukaya menitikan air matanya Cahaya mendekatinya dan mengelus pundaknya Alhamdulillah, Alhamdulillah Tangis nenek Rukaya Aku tidak mengerti mengapa nenek Rukaya begitu bersyukur Selama ini nenek selalu cemas Bagaimana dengan keadaan Barata? Apa ia mati dalam perang? Hidup susah? Atau seperti apa? Sedangkan nenek hidup tenang bersama warga desa Yang tidak tersentuh oleh peperangan Sekarang nenek bisa tenang saat mengetahui Bahwa ada seseorang yang menyayangi Barata Ada yang menemaninya hingga akhir hayatnya Nenek amat bersyukur Terima kasih Terima kasih Nenek Rukaya menyambut tangan Pak Wondo Yang tidak tahu harus bersikap seperti apa Satu yang pasti Tidak ada air mata yang tidak menetes di tempat itu Ini adalah kisah akhir dari penantian seorang nenek Rukaya Tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kepercayaan Entah ini adalah akhir yang bahagia atau tidak untuknya Tapi setidaknya tidak ada lagi yang mengganjal di hati nenek Rukaya Pak Wondo pun akhirnya menganggap nenek Rukaya sebagai bagian dari keluarganya Ia sesekali menghampiri nenek Rukaya di desa Mojolawen Dan sebaliknya saat setiap tahun nenek Rukaya mengunjungi makam suaminya itu Sebenarnya ada sebuah benda yang kini menjadi harta karun nenek Rukaya Sebuah surat yang diminta oleh Barata untuk diberikan pada nenek Rukaya Bila ia menemui keberadaannya Dek Rukaya Saat membaca surat ini Mungkin Dek Rukaya sudah mendapatkan kenyataan pahit tentang Mas Mas rela bila menerima semua cacian, umpatan, ataupun apapun yang Dek Rukaya berikan pada Mas Tapi walau begitu Mas tidak akan lupa gerak-gerik Dek Rukaya mencuri-curi pandang Saat kita belum saling kenal Mas tetap tidak akan melupakan hari-hari Saat Dek Rukaya mengantar rantang setiap Mas istirahat kerja di sawah Dan Mas tidak mungkin lupa Saat senja di pematang sawah Kita memutuskan untuk menjalin ikatan sehidup semati Mas tidak menyesal Mas rela menerima semua hal buruk yang ditimpahkan kepada Mas Karena yang terlihat di kepala Mas Barata saat ini adalah Kehidupan Dek Rukaya yang damai Kehidupan dimana tidak ada penjaja yang datang ke desa Untuk berani menyentuh wanita yang Mas cintai Kehidupan dimana udara pagi dan udara angin yang berembus Yang terdengar bukan suara desing peluru dan senjata beradu Yang terdengar di telinga wanita yang Mas cintai Kehidupan dimana Dek Rukaya dan seluruh rakyat di negeri ini Bisa merasakan kedamaian dan menikmati hasil tanah negeri ini Untuk bangsa sendiri Mas Ikhlas Yang Mas inginkan saat ini Bahkan sejak Mas mengenal Dek Rukaya adalah Agar Dek Rukaya bisa hidup bahagia Dari suamimu yang tidak pernah lupa untuk mencintaimu Barata Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!